Palang parkir pintu masuk di kawasan pasar kembali merugikan pengendaro. Setelah susiang, palang parkir menimpa sekok mobil di Dugo di kerenokan sensor pintu parkir rusak. Palang parkir otomatis di pintu masuk kawasan pasar tepatnya Simpang Batau setelah susiang menimpa salah sekok mobil pengendaro. Akibatnya minibus yang ditumpangi wago Simpang Rimbo Penyuk di bagian atas. Di Dugo alat sensor, parkir tak berfungsi sehingga palang parkir menutup sebelum mobil keluar dengan sepurno. Akibat kejadian ICO, Sar Sopir meminta pertanggung jawaban dari pihak Dinas Perhubungan khususnya bagian parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Salerido, membenarkan bahwa mesin yang digunakan di pintu masuk merupakan produk lamo dan telah ngalami kerusahaan. Namun karena belum memilih anggaran untuk penggaduan barang baru, maka pihak Dinas Perhubungan tetap menggunakan namun tetap diservis secara bekalo agar tidak menyebabkan kerugian bagi pengendaro. Namun pemerintah Kota Jambi telah menganggarkan pengaduan mesin tersebut di tahun 2019, sebesar 70 juta untuk pengganti mesin dan 150 juta untuk sistem. Sambil menunggu barang baru, pihak Dinas Perhubungan akan berusaha meminimalisir agar kejadian palang amruk tak terulang kembali. Sedangkan untuk kerugian yang dialami pengendaro, Lido ngatakan pihak Dinas Perhubungan siap mengganti biaya kerusahaan jika pengendaro tak memiliki asuransi kendaraan. Kami juga berusaha untuk memperbaiki karena memang sistem mesin itu produk yang sudah lama dan kita berusaha di anggaran ke depan mengganti mesin-mesin yang jangan bukan hanya ada bahkan sudah berapa kali ini kejadian. Ini memang tidak bisa lagi di servis nampaknya, sudah harus diganti gak baru ini. Dan kita sudah merekomendasikan, misalnya di 2019 kita akan ganti. Berarti masih setengah tahun lagi pakai yang lama dong Pak? Ya kita karena memang tidak ada anggaran, otomatis memaksimalkan yang ada ini dulu. Berarti bakal akan terjadi lagi nanti? Kita berusaha untuk jangan, kalau terjadi kan kita tidak tahu, tapi yang pasti kita akan berusaha meminimalisir lah dengan tadi mungkin mesin-mesin yang gimana. Kalau satu mesin itu, kalau sekitar 70 juta paling kalau, tapi khusus mesin ya. Terima kasih telah menonton!